Saya sekarang lagi di Cilentah, lagi melihat ini kondisi tempat pembongongan sampah sementara. Di sini saya bersama Kang Odas, asli Tasik, tapi udah lama di Bandung ya Kangnya. Masalah sampah di Bandung memang salah satu masalah paling besar ya, karena volume sampah yang dikumpulkan dari RW, satu RW aja bisa satu gerobah. Dan ini kumpulan dari mungkin dua kelurahan atau lebih ya. Jadi kebayang dalam satu hari, bidang kebersihan sekarang ngangkut tiga kali sehari, sebenarnya tiga truk. Utamanya itu Selasa, Kami, Sabtu itu paling puncak-puncaknya sampah banyak berkumpul di sini. Di kota Bandung bukan hanya di sini aja, banyak sekali tempat-tempat yang harus kita carikan solusinya, diantaranya adalah bagaimana caranya supaya TPS ini diperbesar dan penumpukan sampahnya tidak lama. Ini membuktikan pemilahan sampah itu sangat penting, karena beberapa bagian itu sangat bermanfaat untuk bisa di-recycle ya, dijual kembali. Dan apabila sudah dipisahkan, itu sangat membantu ya teman-teman kayak Kang Oda ini untuk bisa memilah. Bisa sepertiga anak, Kang ya. Bisa sepertiga anak untuk mengurangi sampah di kota Bandung. Jadi memang terapkan angkisme itu bukan sesuatu yang mengada-ada dan memang harus dilakukan untuk mengurangi volume sampah di kota Bandung. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah parkir gerobak ya, karena gerobak ini pasti harus disimpan di satu tempat. Ketika parkirnya banyak di satu titik, warga sekitar memang bisa jadi komplain ya terhadap kondisi itu. Mungkin di sini pemerintah harus menyiapkan tempat parkir roda sampah supaya tidak bertumpuk di satu tempat dan biar kita bisa belajar di negara-negara lain ya bahwa tempat pengelolaan sampah juga tidak harus terkesan kumuh gitu. Kita harus mengelolaan, nanti kita akan diskusikan sama Bu Camat, sama Dinas tentang bagaimana caranya memposisikan, memperluas TPS, memposisikan tempat-tempat roda sampah ini. Bayangkan satu RW, satu roda itu jadi satu tantangan sendiri. Kita cari solusinya ya, ini seperti apa. Karena ini masalah sudah begitu lama terjadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.